assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dulurku pencinta elektronika dimanapun sampai anda berada salam jumpa lagi sama dirga elektro channel channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis-man servis elektronika dan lain-lain langsung dulu di depanku ada TV polytron 21 in ya lor slim oke tipenya nanti kita lihat ya dulu katanya mati total kita coba saklari kita on dulu on ke titik ya oke terus kita culekan kita lihat indikatornya indikator nggak ada menyala ya lor oke kita mati di bagian belakang dulu nah kedengeran dulu lor ada suara jangkrik lor ngerik ngerik gitu ya lor langsung kita bongkar iya dulur sudah dibongkar seperti ini mesinnya lumayan kotor dulur ya jadi ada bunyi ngerik seperti jangkrik gitu ya lor ya oke ini kita lihat tipenya lor tipenya hilang dulur tapi yang jelas ini varian kristal lain ya lor oke kristal lain kita cabut dulu blok mesinnya terus kita lihat untuk seperti kemungkinan ada shot ya lor ada cosplay di area mungkin area sekunder ya lor karena bunyi ngerik gitu kan berarti primernya bekerja ya lor PS punya ya lor Oke kita cabut-cabutin dulu soketnya nanti mungkin kita bersihkan juga ya lor nih soket suara nih soket input RCA ya lor terus soket soket gosing VTC ya lor soket power ini kita cabut aja nanti kita pakai kabel eksternal aja ya lor tidak melalui sakran oke ya lihat dulu secara fisik ya lor bakal ada helco-helco yang kembung ya lor atau ada yang hangus terbakar ya lor oke horizontal kita agak bersih-bersihin dulu lor sejenak tahu ini ada resistor sambungan kayak gini lor oke kita balik dulu untuk mesinnya ya lor nah kayak gini lor saya telusuri dulu dulu biar enggak makan durasi dilanjut baik dulurku setelah saya telusuri telusuri ini lor nah ternyata ini gangguan bunyi ngerik itu adanya di area standby ya lor output regulator 5-8-pol ini lor dan ternyata setelah saya telusuri ini lor banyak yang pada angus lor nih eh transistor t504 mati ya lor shot ya lor ini 2sc2253 lor ini kurang jelas lor 2sc2253 ya lor ya terus sama ini ini resistor t5 resistor t5 resistor ya lor R nah ini lor 517 ya lor ini 180 ohm ya lor nah ini t504 udah pernah ya lor nah ini lor ini lor nah gosong-gosong saya enggak tahu nilainya terus saya telusuri jalur aliran listriknya ya lor dan terdapat nilai sekitar 180 ohm ya lor ya Oke dan sekarang kita coba Insyaallah sudah bisa berhasil ya lor karena ngeriknya itu asalnya yang bermasalah bukan saat di area horizontal ya lor tapi di area standby Oke saya colekkan dulu kita tunggu sejenak ya lor jadi ngeriknya udah bunyinya udah hilang lor kita tunggu nah itu lor sudah nongol logo politron dan kita tinggal pasangkan STB aja ya lor Oke lor demikian persembahan diri elektro semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seguangan selamat menikin selamat menikin Terima kasih.